Oke, tunggu moment, oke, dapet nyawa lagi, lumayan, lumayan, masih bisa survive, masih bisa survive, kita kabur, kita kabur Hey you, sahabat-sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Sprass Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan bermain Super Bear Adventure ya guys Dan kali ini kita sudah berada di dalam Lembah Gurun Bimotep ya guys Dan kali ini kita itu harus menyelamatkan semua beruang guys, tapi beruangnya itu di mana ya Hey, tunggu sebentar, sepertinya di sini itu ada sebuah motor yang bisa kita pakai ya guys Dan ternyata benar saja bisa kita pakai, oke, apakah kita bisa menyelamatkan semua beruang menggunakan motor ini Tapi motor ini kok agak susah dikendalikan ya guys, wih, tapi keren banget sih Loh, 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 ada danau di depan kita dong Wah, kenapa ada danau di tengah gurun guys Tapi apakah kalian melihat sesuatu di depan sana itu ada sebuah kunci guys Tapi sayangnya sepertinya kuncinya itu dijaga oleh para buaya ini guys Kalau kita nyemplung aman apa enggak ya Astaga, langsung dikejar para buaya ini dong Kira-kira kita bisa menghajar buaya ini apa enggak ya guys, kita hajar saja Oh, ternyata bisa guys, bisa kita hajar ya, kita hajar-hajar dulu saja ya guys Astaga, meleset guys Weh, 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 weh Kita dikejar para buaya dan hampir saja kita menjadi santapan para buaya ya guys Tapi untung saja kita itu berhasil sampai sini dan kita langsung lompat saja ke sini ya guys Oke, dan kita malah nyemplung lagi dong Astaga, kita harus kabur guys, kabur guys, kabur, kabur, kabur Dan ternyata kuncinya itu untuk menyelamatkan beruang ini guys Kita selamatkan saja dan kita telah membebaskan Cleo ya guys Hei, tunggu sebentar Sepertinya di sini juga ada buaya lagi Tapi kalau yang ini sepertinya buayanya jinak ya guys Astaga, lucu kali ya guys Waduh, di sini ada bapak buaya, ada ibu buaya dan anak buaya guys Dede, mau jajan es krim deh Oke, kita lanjut lagi mencari para beruang yang terkurung ya guys Kita naik ini saja supaya biar cepat gitu ya guys Oke, dan di sini saya juga melihat ada sebuah menara yang sangat tinggi ya guys Oke, dan di menara tinggi ini ternyata ada beruang yang terkurung guys Dan kita harus menyelamatkannya ya Kira-kira ini kuncinya di mana ya Tapi saya rasa kuncinya ada di atas sini guys Oke, jadi kita naik-naik ini saja Sebentar guys, kita juga harus mengambil koinnya Sepertinya nanti juga akan ada beruang yang harus kita tebus Menggunakan koin-koin ini ya guys Oke, dan kita harus naik-naik terus ya Wah, jiwa parkur kita diuji di sini guys Oke, jadi kita akan langsung saja naik terus ya guys Jangan sampai kita terjatuh, oke Sementara ini apakah hampir sampai ke puncat Tapi saya rasa belum ya guys Karena sepertinya masih rintangannya itu masih sangat tinggi oke Dan kita sudah sampai sini Nah, kalau ini sih sepertinya sudah sampai setengah jalan ya guys Oh iya guys, kita harus mengambil koin juga ya Ambil koin, jangan lupa ambil koin oke Hampir saja terpleset Terpleset dikit, nggak ngaruh oke Dan kita sudah sampai puncaknya guys Dan di puncak sini ternyata Memang ada kuncinya guys Dan kita langsung saja ambil Oke, dan kita sudah mengambil kuncinya Dan langsung saja kita terjun ya guys Astaga, malah kepentok apaan darusan ya Dan sepertinya kunci ini untuk menyelamatkan dia guys Dan ternyata dia itu bernama Numerobis guys Namanya unik banget ya Eh, motor kita tadi kemana ya guys Oh, ternyata bersembunyi di sini ya Oke, dan kita akan melanjutkan perjalanan kita Untuk mencari para beruang yang terkurung ya guys Eh, tunggu sebentar Kok di sini ada sebuah goa ya guys Apa ini ya guys Coba kalau kita lihat dulu di sini Dilarang untuk umum, jangan masuk Wah, larangan adalah perintah ya guys Jadi kita putuskan saja Masuk saja ya guys Astaga, ternyata gelap kali di sini guys Ini kenapa ada tombol di sini ya Ini tombol untuk apa sih Oh, tombol ini untuk menunjukkan jalan ya Jadi kita jalan ke sini saja Tapi sepertinya kok ini ngeri kali ya guys Kok jalannya semakin menghilang gitu ya guys Ngeri kali guys Jadi mungkin kita harus cepat-cepat ya Karena kalau kita tidak cepat Itu jalannya keburu menghilang Dan kita nggak bisa melihat jalannya ya Tapi di sini juga ada koin Kita ambil dulu ya Oke, dan yang selanjutnya Kita harus melanjutkan perjalanan ini guys Ini kenapa gelap kali ya guys Emangnya nggak ada yang punya listrik ya di sini ya Nggak ada lampu ya di sini ya Oke, dan di sini ada koin-koin juga Wih, lumayan banget ya guys Ada koin yang sangat banyak Tapi saya lupa jalannya guys Astaga, ini jalannya kemana guys Ya, malah terjatuh Kita mengulang dari awal dong Oke, sekarang jangan sampai jatuh lagi guys Jangan sampai jatuh lagi Ini sih gara-gara kita mengambil koin yang tadi ya Gara-gara mengambil koin saja Malah kita terjebak dan terjatuh ya guys Tapi kita Sepertinya ini jalan keluarnya guys Nah, akhirnya kita terbebas juga dari Goa yang sangat gelap kali itu ya guys Eh, tunggu sebentar Sepertinya saya melihat sesuatu Di depan sana ada beruang Tapi di sini ada Apaan itu guys? Ada beruang kasir? Wah, macam-macam kau Oke, di sini ada beruang yang terkurung ya Eh, Pak, 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 Pak Kuncinya di mana Pak? Wah, dia diem aja guys Gak mau bilang dia kuncinya di mana ya Jadi kita ya langsung saja cari sendiri ya kan Oke, dan kita naik-naik ke sini saja ya Karena kita itu disuruh untuk mencari koin juga ya guys Oke, dan kita gak sampai Jadi kita pakai trik seperti ini Kemudian kita maju-maju saja ya guys Wah, ternyata kuncinya ada di depan sana guys Jadi kita harus memanjat ke arah sana ya Tapi tunggu sebentar Kita juga harus mengambil koin-koin ini Dan kita mungkin untuk ke arah sana Kita naik ke sini dulu Kemudian kita lompat saja ya guys Wih, langsung kita dapatkan kuncinya ya Kerja bagus Eh, tunggu sebentar Ada sebuah bola di depan sana guys Coba kalau kita main bola dulu ya guys Main bola sebentar ya kan Karena kita ya Capek juga ya kan Disuruh mencari para beruang Yang kita main-main dulu lah Oke, jadi kita Wih, asikal ya Bisa bermain bola Wih, siapa dia Ngapain kamu Kamu mau mencuri bola aku ya Wah, bolanya menggelinding terus guys Jadi kita pukul saja ya Wih, asikal ya guys Main bola di gurun ya guys Kapan lagi ya kan Main bola di gurun pasir seperti ini Bolanya juga gede juga Bolanya hilang dong Bentar guys Kita ngambil nyawa dulu ya Dan kita akan langsung saja Pergi menyelamatkan beruang ini guys Kenapa ada beruang pasir lagi ya Mengganggu saja ya guys Oke, jadi kita selamatkan Ramses ya guys Wah, di depan sini Ada sebuah tuas guys Kira-kira ini tuas untuk apa ya Kalau kita pencet Ini untuk apa guys Oke Oh, ternyata ini Untuk membuat jalan disini ya guys Muncul sebuah tangga Raksaksa disini ya guys Wih, keren kali ya Tapi tunggu sebentar Saya penasaran di depan sana itu Ada apa ya guys Itu juga ada Sebuah beruang yang terkurung lagi guys Oke, dan disini itu Ternyata ada beruang yang terkurung Astaga, kita harus menebusnya Dengan uang koin guys Dan koinnya itu harus 125 ya Sementara kita cuma punya Eh, eh Astaga, ternyata kita masih Miskin kali ya guys Jadi kita cari-cari dulu Eh, tunggu sebentar Apa ini guys Ini apa guys Ini kita menemukan Sebuah barang baru Yang sangat berharga guys Apakah ini merupakan Motor emas Wih, bener saja Ini merupakan motor emas guys Jadi kita akan menjelajah Menggunakan motor emas ini ya Dan motor emas ini Jadi Kenceng kali guys Wih, keren banget ya Jadi kita itu bisa Ngebut banget Menggunakan motor ATV ini ya guys Wih, keren banget guys Jadi kita itu bisa Ngebut Menjelajahi semua Gurun pasir Menggunakan motor ini ya guys Wih, 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 wih Ini gimana berhentinya nih Wah, selain motor ini cepat Tapi susah dikendalikan juga ya guys Eh, tunggu sebentar Sepertinya disini Banyak sekali musuh guys Coba kalau kita hajar-hajar dulu ya Disini ada sebuah Rubah gurun guys Wih, banyak kali rubah gurunnya Kita hajar-hajar dulu guys Aduh Kita digigit guys Eh, apa kau Kita hajar semua guys Kita hajar semua Yang menghadang kita ya kan Oke, kita hajar seperti ini Dan Akhirnya meninggoy juga mereka Dan sepertinya Disini apa nih Ini adalah desa fenek Oke Ini merupakan desa fenek guys Apa yang ada disini Sebentar guys Sebentar guys Kok saya jadi ngeri ya Saya jadi ngeri Kalau masuk kesini ya Tapi sepertinya Oh, ini rubah yang jinak guys Mereka-mereka ini jinak ya Gak seperti tadi Yang jahat-jahat itu ya guys Rubah-rubah jahat ya Dasar Oke guys Di atas ini ada koin Dan kita harus ngambil-ngambil koin ini juga ya Karena kita itu Harus menebus beruang yang Terkurung oleh koin itu ya guys Bukan terkurung oleh koin sih Tapi kita harus Menebusnya dengan koin Jadi kita harus mencari koin juga ya guys Eh, ini ngomong-ngomong Kita kok gak nemu kunci lagi ya Kuncinya di mana guys Coba kalau kita naik ke atas sini guys Wah, itu dia kuncinya guys Dan kita telah mendapatkan Satu kunci Dan Kunci ini Mengarahkan kita Untuk ke depan sana guys Apakah di depan sana Ada beruang yang terkurung Dan benar saja guys Wih, ada beruang dengan gaya rambut Bang ya guys Wih, keren kali ya guys Dia ini beruang yang gaul guys Namanya itu adalah Amos ya guys Wih, keren kali ya Amos Oke Kita harus melanjutkan perjalanan kita Untuk mencari para beruang yang terkurung ya guys Di sini saya melihat Ada bangunan yang mencurigakan guys Sepertinya di sini ada Sebuah beruang yang terkurung ya guys Astaga kita dihadang oleh Beruang pasir Tapi kita Langsung saja hajar ya guys Jangan kasih ampun ya kan Karena dia itu beruang yang jahat guys Satu-satunya beruang yang baik Adalah kita guys Astaga kaget aku Ya oke Tapi ngomong-ngomong Ini jalannya kemana ya guys Kok dari tadi kita muter-muter mulu ya Kok saya jadi bingung gini ya guys Waduh Oke mungkin sepertinya Jalannya ke sini nih Nah ke sini Kemudian kita maju ke sini Apakah jalannya memang ke sini apa Bukan guys Saya nggak tahu ya Oke jadi kita ambil-ambil koin saja ya Kita ambil koin saja Kemudian kita Dan di atas sana juga ada koin Jadi kita harus ke atas sana ya Tapi naiknya ke atas sana Gimana ya guys Mungkin kita ke arah sini ya guys Karena di sini kan ada yang Untuk tiang panjat gitu ya guys Oke dan mungkin kita Dari sini langsung Terbang ke depan ya guys Wih Ada beruang yang muncul barusan Tapi Langsung saja kita tabrak ya guys Hampir saja kita dimakan oleh beruang pasir ya Menyusahkan kali ya guys Merepotkan kali ya Kita kan mau menyelamatkan beruang Tapi malah dihadang para beruang pasir-pasir itu ya guys Oke dan sepertinya di atas sana ada beruang yang terkurung Jadi kita harus segera menyelamatkannya guys Kasian banget ya Dia itu sudah terkurung lama banget Tapi kenapa Kok dia pakai masker gitu ya Aneh kali ya guys Waduh Apakah dia takut dengan debu Oke namanya itu adalah Grumble ya guys Wih ternyata Grumble ini merupakan beruang yang takut Debu gurun pasir guys Tunggu guys Motor kita tadi kemana ya guys Astaga kita malah kehilangan Motor kita yang paling berharga itu ya guys Padahal itu kan motornya Mahal ya guys Motornya emas Pastinya kan harganya mahal ya Tapi kok kita malah kehilangan motor Kesayangan kita guys Dimana motor kita tadi ya Oke ternyata disini guys Ternyata kita parkirnya itu disini ya Oke kita akan menjelajah lagi Ke dunia Wih apaan nih Wih 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 Kalah manca wih Kalah manca wih Santailah Santailah Jangan mencuri motorku lah Ini motor kebanggaanku ya guys Waduh Ternyata kalau ditabrak juga bisa ya Tapi kalau kita Kena itu terpaksa kita harus turun guys Bentar guys Kita menghajar-hajar ini dulu ya Mamam kau Mamam kau Merepotkan kau ya guys Oke kita akan menjelajah lagi Apakah disini ada beruang yang terkurun lagi Kita parkir disini saja ya Ingat-ingat dulu Parkirnya disini Kemudian ada beruang pasir Kita hajar dulu Dan ternyata memang ada Beruang yang terkurung disini guys Astaga Kenapa banyak banget Beruang yang terkurung Di gurun pasir ini ya guys Kan kita itu jadi Kasian gitu ya guys Oke Tapi ngomong-ngomong Ini kuncinya gimana ya Apakah ada di sekitar sini Kita lihat sekeliling dulu ya Apakah ada Tapi kok Saya gak melihat apa-apa guys Mungkin kita turun saja ya Kita hajar beruang pasir ini dulu Pokoknya kita basmi semua Yang menghalangi kita ya Jangan kasih ampun ya guys Oke Jadi kita langsung saja Menghajar semuanya ya Kita hajar lagi nih Satu Ada lagi nih Ada satu lagi guys Hajar lagi Jangan kasih ampun pokoknya Mamam tuh Wah Tapi kalau kita gak dapat kunci ya Sia-sia ya guys Eh Tunggu sebentar Ternyata kuncinya ada di atas guys Wah Dari tadi kita gak lihat ya Jadi kita panjat sini saja ya Kita panjat sini Kemudian kita naik ke atas sini Kemudian kita langsung saja Lompat dan terbang Dan kita telah mendapatkan kuncinya Dan langsung saja kita harus Menuju ke beruang yang terkurung ini ya guys Kira-kira dia ini kenapa ya guys Kenapa dia bisa terkurung di gurun pasir ya guys Dan ternyata dia itu juga namanya Alexander guys Kerja bagus Eh Tunggu sebentar Ternyata disini itu ada sebuah tuas Ini tuas untuk apa ya Astaga Ternyata ada tuas untuk Mengambil kuncinya ya guys Tapi kan kita sudah mengambil kuncinya Jadi ya Gak ada gunanya lagi ya guys Waduh Tapi gak apa-apa Kita naik ke atas sini saja Dan di atas sini itu Ternyata ada Sebuah koin yang bisa kita ambil ya guys Wih Keren kali ya Dapet koin banyak banget ya guys Kok muncul lagi beruang pasir guys Perasaan dari tadi Kita sudah menghajarnya berkali-kali Tapi kok dia Muncul mulu ya Wah itu tempat aneh guys Kita kabur aja ya Tempat disini Gak ada yang Bener ya guys Aneh semua ya Karena dari tadi Kita itu sudah menghajar mereka Tapi muncul mulu ya Tuh kan Muncul lagi beruang pasir disini Kita hajar dulu Karena kita itu kan Harus mencari koin ini ya guys Oke Eh Mana koinnya ya guys Sudah capek Kali aku ini Mencari koin dari tadi Lihatnya cuma gurun dan gurun doang Dan ternyata di atas sana ada koin guys Wah Kita harus mencarinya ke atas sana ya Tapi naiknya ke sana dimana ya Mungkin kita harus naik ke ini guys Kesini guys Jadi kita naik ke tangga ini oke Kemudian kita ke kanan Weh kanan weh kanan weh Oke kanan 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 Wah ini susah sih Mungkin kita turun saja ya Kita turun saja dari motor itu ya guys Karena kalau pakai motor itu Agak susah dikendalikan ya guys Oke mungkin kita kesini kemudian Loh Mana koin tadi Kok gak ada koinnya guys Wah Oke ternyata disini guys Astaga Ternyata tersembunyi di balik batu itu ya Oke dan kita sudah 126 guys Dan langsung saja kita selamatkan dia guys Ada beruang tengkurat Yang namanya itu Zephir guys Weh Oke dan sepertinya kita sudah menyelamatkan Semua beruang yang ada di gurun sini ya Cuman satu yang kurang Jadi kita itu Harus Masuk ke piramida ini guys Apakah di dalam piramida itu Ada beruang yang terkurung ya guys Karena dari tadi kita itu sudah muter-muter Gak ada beruang lagi guys Yang satu-satunya Yang belum kita cek Yaitu ya cuman di Ini guys Piramida ini ya Tapi tunggu sebentar guys Ini kok lebahnya itu Nyebelin banget ya Hei Minggir lah Apa kau Sini kau Apa kau Apa kau Mamam tuh Mau masuk sini aja Susah kali ya guys Dijaga para beruang Eh apa ini Wah Ada labirin guys Astaga ini jalannya kemana ya Kenapa gelap kali disini Oke mungkin kita akan langsung saja Mengambil ke jalur kiri guys Apakah memang benar jalurnya Jalur kiri Oke apakah ke sini Kemudian ke kiri Ke kanan Ke kiri Ke kanan lurus Mana nih Kok saya jadi bingung gini ya guys Apakah ada disini Waduh buntu dong Kesini juga buntu Astaga mungkin kita naik ke atas sini Kemudian ke kanan lagi Setelah ke kanan kita ke atas Ada dua jalan Kemudian kita ambil kiri Karena kanannya itu buntu Kemudian ke atas Waduh apa tuh Apa tuh Astaga nganggetin aja ya Bikin panik aja tuh Beruang ya Oke sepertinya kita menemukan Sebuah jalan dan Buntu juga Dimana jalannya Apakah ke sini Wah bener guys Disini ada sebuah Lubang guys Apakah memang benar ini jalannya Jadi kita langsung saja Masuk ke dalam lubang ini ya Semoga benar nih Loh Tempat apa nih Tempat apa ini guys Wah tempat apa nih guys Kenapa di ruangan ini Sangat menyeramkan banget ya Oke kalau kita pencet itu Kenapa ada balok yang Turun gitu ya guys Ini kira-kira tempat apa ya Loh Apaan tuh Sang penjaga Wah Kita harus melawan dia guys Kita harus melawan Rubah Raksasa Yang sangat jahat ini guys Wih 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 Apa tuh Sepertinya dia menggunakan palu ya guys Aduh Kok kita bisa kena gitu ya guys Oh jadi kita gak boleh Kena hempasan dari palu itu ya Jadi kita lompat Oke Kita ngelawannya gimana nih Sebentar guys Saya mikir dulu ya Oke sepertinya ini ada Teka-tekinya guys Jadi kita itu harus kesin dulu ya Aduh malah Malah kena pukul ya guys Oke jadi kalau Kalau rubahnya itu Sudah nginjek itu Jadi kita nginjek sini Dan jadi penyet ya guys Mam-mam tuh Jadi penyet Eh kenapa dia Manggil anak-anaknya pula lah Wih Gak adil kali wih Astaga kita nyawanya Tinggal tiga lagi guys Kalau kita kena lagi Mungkin kita bisa mening Wih lama-lama guys Oke kita menghindar dulu ya Kita pancing kesini dulu guys Sebentar guys Ambil nyawa dulu guys Santai dulu ya kan Oke Oke kita kabur 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 Oke kabur 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 Oke Sudah disini dan kita langsung Penyet lagi dia Tapi kita juga kena juga dong Nah Manggil anak-anaknya lagi dia Eh Kasian kali lah Masa anak-anaknya jadi tumbal gitu ya Oke sebentar Tunggu momen Tunggu momen Langsung kita Kabur guys Oke dan dia sudah Sampai situ ya Aduh kita kena lagi dong Dan nyawa kita tinggal Dua lagi guys Oke Dua kali lagi kena Kita mening Wih guys Jadi kita harus memanfaatkan Nyawa kita Atau sisa nyawa kita ini guys Bentar guys Kok dia malah ngambuk-ngambuk gitu ya Oke Bentar guys Tunggu momen Oke dapet nyawa lagi Lumayan lumayan Masih bisa survive Masih bisa survive Kita kabur Kita kabur Oke Dan sebentar lagi Kita akan penyetin dia guys Kita bikin Rubah Geprek ya guys Mamam tuh Akhirnya kita berhasil memenangkan Melawan rubah Yang sangat aneh itu ya guys Sudah aneh Raksaksa Bapak Palu pula Untung saja kita berhasil mengalahkannya guys Karena kita itu hampir meninggu ya guys Bisa kita lihat ya Nyawa itu Nyawa kita itu tinggal 3 doang ya Tapi kita berhasil Mendapatkan kuncinya Dan langsung saja kita selamatkan guys Dan dia itu ternyata bernama Sands ya guys Wih Namanya pasir dong ya Ya kira-kira Sampai disini dulu ya guys Keseruan kita pada video kali ini Terima kasih bagi yang sudah menonton Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya Terima kasih